menghujak roh kudus itu murtad dia meninggalkan kristus sampai dia mati hujat roh kudus itu tidak dinilai di awal tapi hujatan hadap roh kudus itu dinilainya di akhir karena puncak penghakiman dosa sehingga pengampunan itu tertutup itu adalah ketika dia sudah mati badan ini roh itu meninggalkan badan tubuh kita jadi apa itu menghujak roh kudus selain daripada keluar daripada konteks ketika Yesus sedang melakukan pengusianan setan tapi buahnya itu adalah kemurtatan menyangkal kristus dan mendukakan roh kudus selama-lamanya sampai dia mati dan orang kristian yang sungguh-sungguh percaya kepada kristus tidak mungkin menghujak roh kudus misalnya begini lalu bagaimana dengan orang yang murtad lalu kembali kepada kristus dia belum menghujak roh kudus kenapa? ketika dia meninggalkan kekristenan kemudian kembali lagi kepada kristus dan bersungguh-sungguh di dalam sampai dia mati dia masih diampuni kenapa? karena dosanya itu ketika dia merasa aku telah berdosa meninggalkan Allahku yang hidup yaitu aku telah berjinah secara rohani meninggalkan Allah yang benar aku mau kembali kepadamu ya Allah ketika kamu mengatakan kamu mau kembali kepada Allah dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam kamu itu sedang diinsyapkan oleh roh kudus atas dosamu sama seperti umat israel di dalam husea ketika mereka melakukan perjinahan rohani apakah ketika mereka melakukan perjinahan rohani menyembah berhala-berhala lain apakah ketika mereka mau kembali kepada Allah maka Allah menolak mereka Allah malah menjanjikan pemulihan yang kekal bagi Israel di dalam husea jadi tanda orang menghujak roh kudus itu adalah menolak kristus sampai dia mati jadi orang kristian yang sungguh-sungguh percaya itu tidak mungkin menghujak roh kudus karena roh kudus itu tugasnya menginsyapkan kamu akan dosamu tanda yang kedua orang yang menghujak roh kudus itu tidak pernah sadar akan dosanya dan tidak pernah mau diinsyapkan akan dosanya karena tugas roh kudus itu adalah akan menyadarkan dunia akan dosa jadi selama kamu hidup di dunia ini sampai kamu mati dan kamu masih sadar akan dosa-dosamu dan kamu meminta pengampunan atas dosa-dosamu itu kepada Bapak di dalam Kristus kamu masih tetap diampuni tapi kalau kamu merasa bahwa saya tidak perlu minta ampun sama Tuhan kamu merasa dosamu itu seperti lifestyle bagimu ketika kamu mati kamu akan binasa ada dua sikap yang selalu saya berikan analogi ada seperti ayam dan juga ada seperti bebek kalau ayam itu dilemparkan ke dalam air ke dalam kolam dia akan melompat berusaha melompat keluar walaupun dia masih ada di dalam air itu kalau bebek dilempar ke dalam air dia tidak mau keluar dia ingin berenang di dalam terus-menerus begitu juga lah orang percaya orang percaya yang mau keluar dari dosa dia punya keinginan untuk keluar dari dosa tapi selalu terjatuh dan ketika dia mati dia akan diselamatkan karena hatinya tidak mau dan membenci dosa itu tapi badannya lemah dan dagingnya lemah sehingga dia masih mau jatuh tapi sikap hatinya pengen keluar dari situ berbeda dengan orang yang ketika jatuh dalam dosa dia menikmati itu dan dia tidak minta ampun tidak mau bertobat dan merasa itu hal-hal biasa artinya roh kudus sudah tidak lagi menginsapkan dia akan dosanya dengan demikian dia menghujat roh kudus jadi itulah menghujat roh kudus tidak diampuni jadi jangan kamu pernah meninggalkan iman kekristana jangan kamu meninggalkan kristus karena kamu menghujat kristus kalau kamu tidak tahu ketika kamu bilang aku sudah salah menolak kristus lima menit ke depan kamu sudah mati ketika kamu menyangkal anak kamu menyangkal bapak itu menghujat roh kudus ya jadi kalau kamu masih sadar dengan semua dosamu dan kamu datang minta ampun kepada Tuhan kamu belum menghujat roh kudus tapi ingat jangan pura-pura Tuhan tahu hatimu jangan bermain kenalah jadi jangan karena saya bilang begini datanglah aku sama Tuhan minta-minta ampun Tuhan tahu hatimu kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu itu atau hanya formalitas saja dan kesungguhanmu dalam pengakuan dosamu itu ditunjukkan dari buahmu apakah kamu stagnan tetap begitu-begitu saja atau ada peningkatan kalau ada peningkatan artinya kamu benar-benar mau berubah dan berkomitmen tapi kalau kamu tetap-tap saja omong sama Tuhan hanyalah omong kosong jadi harus ada grafiknya naik ke atas ada perubahan bukan begini saja dosa minta ampun dosa minta ampun dosa minta ampun gitu terus harus ada peningkatan sebagai tanda kamu menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan kamu membenci dosa itu dari buahnya lah kamu mengenal mereka Matius 7 ayat 21 gitu selamat menikmati selamat menikmati